Baik, ini kita masuk ke materi berikutnya Untuk regresi logistik Nah, ini teman-teman juga sudah paham tadi ya Terkait dengan bivariat Dan ini nanti kita bagaimana nanti Meseleksi untuk analisis multivariatnya Nah, yang pertama adalah Ini juga sama Dengan yang tadi Anda bisa buat file baru Anda bisa buat cortodokumen Oke, yang baru Nah, Anda bisa minimal nanti Anda bisa copy yang tadi di sini Karena kita Seharusnya kan Anda bisa buat satu saja nanti bisa Ini kan Pak Deo sengaja Pak Deo bisa-bisa Biar nanti Anda Kita agak rapi gitu Maksudnya nanti ini yang bivariat seperti ini Ini yang untuk multivariat bagi logistik seperti ini Nah, tentu ini kan sama ya Artinya Anda bisa copy ini, set library ini Nah, ini tentu kan nanti di source-nya Anda bisa Post yang ini Selamat datang ini di kuartu Nah, ini kan bisa Anda copy di sini Untuk set library-nya Nah, tentu Dokumen ini Anda buat di sini adalah Multivariat ya untuk regresi Regresi logistik Nah, untuk regresi logistik Ini sebenarnya kan Kalau secara konsepnya Anda belajar di Biasa statistik yang seharusnya ini kan memang Untuk outcome-nya yang silifatnya binari ya Atau misalnya dikatakan untuk di kotomas Atau bentuknya ya tidak Sakit, meninggal, kasus kontrol Nah, itu kan untuk outcome binari istilahnya Kosomas Berbeda dengan kita gunakan yang lilar model Tentu kita menggunakan numerik di situnya Account-nya Nah, karena regresi logistik Ini Anda bisa pastikan Nah, ada satu yang mungkin yang perlu Anda download Yang tidak kalah penting untuk analisis logistik ini Memang regresi logistik ini Tidak salah mungkin sebagian Anda sudah Anda download Tapi yang belum Anda bisa klik di package Di package itu Anda klik install Nah, Anda coba download itu yang epi display Karena kemarin yang epi, apa namanya, epical Tidak bisa karena butuh kondisi Nah, kita download yang apa namanya Yang epi display ini Ini Anda install Coba Anda klik Di mana tadi Di package install Anda ketik epi display Oke, ini Anda install Oke Nah, kalau sudah Anda install Pastikan Anda ini Nah, nanti Di sini Anda tambahkan library baru Beri baru Epi display Epi display Oke Nah, ini sudah ada offset Nah, ini bisa Anda Apa Anda ikuti yang ini Biar cepat kita nanti Nanti saya kirim yang ini Oke Yang pertama adalah Pastikan bahwa ini tambahan package kita Yang untuk epi display Tentu data sudah terkopi tadi Di, apa namanya Di framing Apa Frame data itu Nah, ini juga sama Anda juga bisa pastikan Seperti ini sintaknya Atau Yang tadi seperti ini juga bisa Read data Langsung frame Atau tadi apa Kalau kita pastikan takutnya Konflik Konflik apa namanya Library itu Saya bisa gunakan event Titik dua Seperti ini Jadi jelas untuk ini Nah, ini kita Running Oke Packagenya sudah Nah, data kita panggil Sama seperti biasa Kita view Nah, ini cukup banyak Datanya Saya bisa lihat Anda lihat View-nya itu Ada nomor responden Ada jenis kelamin Ada Kadar cholesterol Umur Nah, data ini nanti Banyak kita gunakan Untuk ujian nantinya Nah, ini data ini cukup lengkap Back juga untuk nanti Untuk survival juga Untuk ini Nah, ini kita Panggil data Nah, coba Kita bisa lihat Di data itu Di view data itu Ada data yang juga Missing Ini contoh ya Nah, ada datanya NA Nah, ini kan not available Artinya NA Dan ini juga NA disini Nah Ini juga NA Nah, ini Nanti kita juga bisa Kondisikan bahwa data Yang kita analisis itu Tidak masuk Yang data yang Yang missing Nah, ceknya Gunakan nanti View Sama seperti From data Nah, ini sama Dengan yang tadi Karena dasar kita Tadi di Bivariat Nah, sama dengan Perintahnya Sama Ini data kita panggil Karena Tidak ada kita Kondisikan yang From disini Nah, tentu data From data Data itu Kita Kondisikan namanya From data frame-nya Nah, ini kita Gunakan DPLIR Untuk Menselect data Kita ambil Sek sampai Hipertensi Sek ada jenis Kelamin Nah, kita bisa lihat Ini kan memang Sek disini Supaya tidak gabung Sampai Hipertensi itu Disini Dimasuknya semua Sampai Hipertensi Disini Karena ini Kalau yang ini Nanti data Untuk Survival Analisis Karena ini Untuknya waktu Kan waktu Dari Baseline Sedangkan kita Data kita Panggil ke sini Karena yang Dianalisis Untuk yang Regresi logistik Sampai Hipertensi Ini Oke Nah Disini Kita bisa Gunakan Select data Select data Nah, ini kita Gendikan faktor Karena bentuknya Menampilkan Value label Nanti Nah Dan Ini mengkostabulasi Apa Riwayat Hipertensi Ini baris Oktorisiko Dan kolom Adalah Kematian Adalah Gendikan Jelas Ini riwayat Ya kan Preview of Hipertensi Sedangkan Ini Ini adalah Kematian Dalam hal ini Oke Ini data Data Memang data Framingham Yang Banyak Nah Ini kita Coba Running Nah Departnya Seperti ini Ini sama Dengan Yang tadi Ini padahal Tidak Mengulang Bedanya Spendingnya Sudah Hidernya Kita ganti Seperti ini Nah Untuk Nanti Di Karakteristik Kita bisa Select Data yang Banyak Tapi Nanti Nanti Kita gunakan Apa Namanya TBL Summary Ini Untuk Memploting Semuanya Misalnya Anda ingin Cepat Nanti Data Kita Select Dari Sex Sampai Hipertensi Tadi Dan Kita Kondisikan S-factor Nah Ada Satu Yang Perintah Drop NA Drop NA Ini Kita Exclude Data Yang Missing Jadi Perintah Drop Underscored NA Atau Not Available Tenda Bracket Ini Dua Kita Pipe Di Sini Nah Ini Baru Nanti Kita Tabulasikan Menggunakan TBL Summary By Dead Di Sini Berdasarkan Kematian Biar Nanti Kita Lihat Ibaratnya Untuk Analisis Karakteristik Semua Kalau Nanti Outcome Anda Misalnya Ini Pjk Kematian Berdasarkan Kematian Pjk Nah Ini Nanti Kita Tambahkan Juga Untuk Italic Untuk Dimiringkan Atau Enggak Juga Ini Juga Bisa Kita Kondisikan Atau Nonaktifkan Hanya Dibolt Saja Seperti Ini Kita Lihat Bedanya Oke Coba Kita Aktifkan Dulu Nah Ini Kita Running Nah Kita Running Nah Hasilnya Seperti Ini Oke Nah Ini Tadi Kan Jelas Karakteristik Disini Ini Kita Coba View Nah Ini Kita Stop Kita Panggil View Biar Nanti Anda Ini Yang Tadi Yang Bada Coba View Ternyata Beda Yang Ditampilkan Oke Nah Ini Dia Nah Tampilannya Adalah Seperti Ini Nah Ini Yang Tadi Yang Padahal Sampaikan Bahwa Ini Kita Bagi Nah Ini Yang Tadi Yang Italic Kita Jadi Italic Disini Nah Ini Yang Level Ini Juga Kalau Kita Nonaktifkan Bisa Juga Nggak Italic Disini Nah Ini Sekelihatan Dimana Yang Parable Yang Apa Namanya Yang Numeric Yang Tidak Numeric Tentukan Yang Ada Kriteria Yang Ada Italic Ini Tentukan Yang Kategorik Ini Merokok Yang Merokok Yang DB Test Kita Bisa Lihat Kondisi Apa Namanya Datanya Riwayat Ini Kan Bisa Anda Buat Secara Cepat Seperti Ini Untuk Analisis Itu Yang Pada Sampaikan Beda Dengan SPSS Kalau Anda Tidak Terbiasa Disini Bisa Bisa Cepat Kita Memastikan Nama Variable Sudah File Dan Kita Pastikan Ini Tinggal Enak Untuk Menganalisis Secara Cepat Kita Balik Kesini Lagi Nah Dari Stop Nah Dari Sini Kita Bisa Lanjut Nah Nah Selanjutnya Bagaimana Kita Menganalisis Secara Nanti Untuk Mendapatkan Nilai Untuk Multivariat Untuk Multivariat Untuk Full Model Nah Ini Pak Deo Ingin Sampaikan Disinilah Kita Butuh IP Display Untuk Kita Analisis Mana Model Yang Terbaik Nanti Nah GLM Itu Kan Sederhananya Kita Bisa Menggunakan Perintah Seperti Ini Yang Pak Deo Sampaikan Disini Ya Kan Intinya Adalah Ini Kan GLM Karena Dia Bisa Nanti Untuk Regresi Logistik Kita Menggunakan Kalau DR Menggunakan GLM Ini Perintahnya Tentu Adalah Y Ini Sebagai Outcome Nanti Ada Tanda Apa Namanya Yang Bergelombang Ini Nanti Baru Diikuti Dengan Faktor Risikonya Atau Pajanannya X1 X2 X3 Sampai XN Tentu Berapa Nanti Dipanggil Data Datanya Apa Kalau Data Data From Nanti From Disini Ini Familinya Ini Yang Pak Deo In Sampaikan Tadi Apakah Nanti Poison Atau Binomial Multiminomial Macam-macam Disini Tapi Untuk Logistik Kita Gunakan Binomial Nanti Tentu Anda Belajar Nanti Di Dasar Biosatistik Nantinya Nah Ini Kalau Kita Gunakan Full Model Tentu Modelnya Seperti Ini Kita Kondisikan Nanti Full Model Nama Frame Nanti Full Model Sedangkan Perintahnya JLM Dalam Kurung Nanti Dasarnya Yang Di Atas Ini Berarti Kan Outcome Kita Berarti Kan Ini Kematian Ini Baru X1 X2 Umur Jenis Kelamin Sampai Tadi Riwa Hipertensi Nah Ini Kita Gunakan Sintas Seperti Ini Dan Nanti Untuk Melihat Tampilan Hasilnya Kita Menggunakan Ini Yang Ada Di Logistik Dot Display Ini Nah Baru Kita Panggil Full Model Full Model Yang Kita Kondisikan Disini Atau Misalnya Juga Anda Buat Sini Model Lengkap Misalnya Bedakan Nanti Model Lengkap Bisa Juga Tergantung Nanti Anda Mengkondisikan Coding Anda Ini Model Full Model Disini Bada Buat Sini Full Model 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 Kalau Ini Kita Cut Kita Cut Di Sini Biar Tidak Bingung Nanti Anda Ini Pada Buat Terpisah Apa Namanya Harcang Ini Kita Coba Seperti ini Dengan Dasar Tadi Ini Sengaja Kita Tambahkan Rumusnya Disini Ini Kita Bisa Running Kita Running Kita Dapatkan Seperti Ini Karena Memang Tampilan Karena Digunakan Ini Ada Nanti Crude OR Dan Adjusted OR Ini Yang Tadi Pak Dave Jelaskan Di PIT Analitik Kita Nyambung Terus Kalau Anda Belum Paham Tadi Adjusted Apa Itu Crude Balik Lagi Nanti Anda Dalami Ini OR Kasarnya Ini OR Yang Sudah Di Adjusted Sesuai Nanti Variable Nah Disini Karena Memang Banyak Kalau Anda Biasa Menggunakan SPSS Ada Stepwise Ada Backward Kalau Kita Gunakan Di AR Karena Internasional Sudah Banyak Itu Membandingkan Model Bagus Atau Tidak Itu Digunakan Namanya Salah Satunya Membandingkan Nanti Nilai Namanya AIC Ini Di Paling Bawah AIC Apa Itu AIC Kita Coba Apa Namanya Searching Apa Itu AIC Biar Anda Paham Oke Nah AIC Itu Adalah Namanya EKIK Information Criteria Kita Coba Anda Paham Nanti Apa Itu AIC Dia Memang Menggunakan Lock Likelyhood Istilahnya Kalau Dalam Ini Nah Oke Nah Ini Coba Kita Balik Kesini Nah Apa Itu AIC Ini Ini AIC Ini AIC Kita Bisa Lihat Nah AIC Itu Adalah AKK Information Criteria Ini Juga Digunakan Untuk Estimator Editor Error Ini Mungkin Ya Mungkin Dosen Pun Juga Belum Paham Juga Yang Ini Mungkin Menggunakan Model yang Lama Menggunakan Apa Namanya Backwall Stepwise Terus Juga Melihat Perbandingan Nilai Or Itu Manual Kalau Di Sekarang Menggunakan Orang Apa Namanya Menggunakan AIC Ini Nanti Menggunakan Nanti Salah Satunya Kalau Perlu Anda Catat AIC Yang AIC Yang Paling Kecil Itulah Model Yang Bagus Di Antara Yang Lain Kita Bantingkan Nilai AIC Ini Baru Nanti Kita Upload Ke GT Summary Oke Nah Anda Tinggal Baca Nanti Bagaimana Rumus Nanti Menggunakan Lek Dihud Disini Nah Tadi Kita Sudah Memperoleh Apa Namanya Memperoleh Hasil Tadi Disini Kita Bisa Lihat Nah Kalau Kita Rasanya Secara Substansi Ini Contoh Misalnya Ini Kan Kalau Kita Bentingkan Ini Kan Nggak Signifikan Ini Kan Misalnya Kita Keluarkan 0,6 Kan Nanti Kan Biasanya Kalau Seleksi Kan Sedangganya 0,25 Di bawah 0,25 Untuk Meseleksi Ini Kayak Gini Kan Pre VAP Dengan Yang Apa Namanya Yang ada Riwayat CHD Dengan VAP Ini Apa Nanti Kita Lihat Nanti Nah Yang 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 Anda Sepal Juga Nah Ini PHA Ipertensi Yang Ini Stroke Sedangkan Yang PHP Itu Adalah Agina Penyeri Dada Agina Pektosis Pektoris Ini Berarti Kan Ini Juga Nggak Signifikan Dari Hasil Tadi Yang Kita Bisa Ini Bisa Kita Keluarkan Nanti Nah Tentu Cut off Wainnya Berapa Yang Biasanya Standar Kita Menggunakan 0,25 Tapi Kalau 0,07 Kan 0,07 Ini Masih Bisa Tapi Kalau Cenderung Anda Misalnya Anggap Batas Anda 0,05 Boleh Juga Tapi Juga Ada Menggunakan 0,25 Untuk Aman Tapi Sebenarnya Cut off Wain Juga Nggak Terlalu Ini Kalau Anda Secara Substansinya Itu Penting Anda Juga Bisa Masukin Lagi Kedalam Model Itu Tapi Intinya Nanti Adalah Anda Melihat Nilai IC Mana Yang Terkecil Dibandingkan Full Model Model Tahap Satu Tahap Tahap Tiga Sampai Tahap Terakhir Nanti Menjadi Final Model Seperti Itu Nah Singkat Cerita Nah Pada Coba Nanti Kita Keluarkan Ini Kita Jadikan Untuk Model Satu Nah Kita Coba Cut Nah Kita Buat Nanti Ini Baru Apa Namanya Chang Baru Nah Ini Anggaplah Ini Model Pertama Kita Nah Model Pertama Apa Dengan Mengeluarkan Ini Tadi Anggaplah Perjade Karena Pvaluenya Lebih Dari 0,25 Ini Tidak Tidak Signifikan Sebenarnya 0,7 Yang Ini Juga Signifikan Anggap Sajalah Misalnya Lebih Tepatnya Pvaluenya Lebih Dari 0,25 Misalnya Dan Ini Apa Tidak Ini Nah Kita Coba Keluarkan Kita Coba Lihat Lihat Kita Ingin Melihat Nilai EIC Ini Nanti Nah Ini Kita Coba Display Nah Tentu Kondisi Anda Bagaimana Ini Kita Keluarkan Kita Buat Model Dan Kita Kondisikan Model Satu Bukan Full Model Lagi Ini Yang Bukan Full Model Tapi Adalah Model Satu Kalau Full Model Semuanya Kita Masukin Ini Kita Nah Dapat Hasilnya Dari Hasil Perbandingan Ini Nah Oh Ternyata Oh Ya Bagus Ini Dari Yang Tadi Ini 2,799 Meskipun Beda Beda Tipis Oke Saudara Bisa Lihat Disini 2,8 Ini 7,99 Oke Ini Masih Baik Kita Keluarkan Satu Nah Anggaplah Nanti Ada Secara Sotansi Kebetulan Ini Sejah Signifikan Semua Nah Nah Ini Kita Bisa Lihat Juga Nanti Anggaplah Nanti Misalnya Ternyata Dalam Seleksi Itu Kita Anggaplah Misalnya Nanti Ini Model Kita Bendingkan Coba Kita Coba Model Ketiga Dengan Oke Coba Kita Lihat Ini Model Kedua Jadi Kita Coba Jadi Kita Bisa Bendingkan Nanti Oke Ini Model 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 Isinya Model 2 Kita Lihat Subtansinya Seperti Itu Kita Dapatkan ini lebih tinggi dia 2, 8, 2, 0 ini kurang bagus. Ini ada model 3. Kita bisa lihat nanti kalau kita menggunakan confounding dan juga interaksi, kita bisa menggunakan tanda bintang seperti ini. Nah, ada nggak interaksi antara jumlah jenis kramin dengan uran smog atau merokok atau tidak. Kita bisa lihat juga dengan hasilnya. Ini juga ternyata tidak signifikan di sini, kita bisa lihat. Nah, isinya juga tinggi. Ini juga bisa memastikan nanti ke depan untuk kita memastikan bahwa mana yang menjadi final model kita. Oke, anggaplah mungkin model 1 ini yang terbaik. Terbaik tadi ya, ini contoh saja, nanti kita bisa seleksi. Nah, ini baru yang kita plot nanti. Nah, yang kita plot ini nanti, nah ini yang kita buat dikondisikan di sini jadi tabel 2. Nah, itu kita plot. Ini juga sama dengan model yang tadi. Kita membandingkan antara nanti adjusted dengan crude-nya. Kita ada perbandingan di situ. Nah, ini kita panggil datanya from. Ini juga kita gunakan library heaven di sini untuk S-Facton, untuk menurutkan variabel. Nah, ini kita seleksi. Ini anggaplah model kita yang terbaik tadi yang kita seleksi. Nah, di sini pertanyaannya, Pak, kenapa enggak pakai tanda titik 2? Karena enggak semuanya variabel yang kita seleksi. Dan kedua, kenapa enggak pakai gambar tadi, apa, yang bergelombang tadi? Karena ini menjadi, kita enggak memastikan outcome, Pak, tidak. Tapi di sini adalah menseleksi semua variabel yang kita, termasuk outcomenya di sini. Matian, umur sampai nanti ke riwayat-riwayat yang kita sudah seleksi tadi. Nah, ini kita dapatkan, kita ambil secara bivariat. Nah, kita lihat, ini kita buat, ini variat, anggap U. V, anggap lainnya yang bivariat, ya. Kita gunakan. Nah, kita kondisikan karena kondisi ini tabel 2. Nah, tentu di sini juga kita kondisikan ini tabel regression ini kita kondisikan namanya V underscore U. Ini sama kayak tadi ya, TB1, TB2 yang tadi tabel 2. Nah, ini kan kita kondisikan yang anggap lainnya univariat atau bivariatnya, FU. Nah, ini tabelnya kita gunakan GLM. Nah, pastikan W-nya adalah D. Nah, di sini pastikan outcome-nya ini jadi Y-nya dalam formulanya nanti. Nah, di nanti ini, ini kan sama untuk menampilkan. Nah, ini jangan lupa nanti modelnya logistik di sini. Ini logit. Nah, sedangkan nilai OR-nya untuk menampilkan di sini exponent. Siap di sini untuk true di sini. Jangan sampai false nanti menampilkan nilai OR. Nah, di multivariat, nah inilah yang nanti model GLM yang tadi kita sampaikan, seperti ini. Nah, datanya tabel titik 2. Dan ini binomial dan pakai logit. Nah, nanti kita tambahkan nilai untuk menampilkan nilai adjusted OR atau EOR-nya di sini. Tabel regression. Nah, baru nanti terakhir adalah kita merge atau kita gabung antara yang FU ini atau ya dikatakan univariate regression. Sebenarnya ini adalah bivariat. Bivariat dan multivariat-nya. Nanti kita bisa melihat nanti membandingkan nilai crude dengan nilai OR adjusted-nya. Makanya nanti kita gabung namanya TBL merge list F underscore U tentu dengan F underscore M. Ini yang untuk multivariat di sini. F underscore M, F underscore U di sini. Nah, ini baru kita tambahkan tab spanner yang tadi membedakan antara dua tabel tadi. Kalau tadi kan kita buat NA yang tadi kan ya kalau yang satu variable saja. Kalau yang Anda ingat, nah ini kita tambahkan yang multivariat. Ini kalau ingin baca Indonesia buat aja. Jangan pakai T, multivariat, multivariat. Oke, kita leak dan seperti ini. Kita tambahkan untuk tambahan ininya. Nah, ini kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita coba stop dulu. Kalau di sini Anda bisa lihat. Nah, ini kalau bisa diperbesar bisa Anda lihat nanti di sini. Coba pada stop dulu biar datang clear. Oke, nah di sini Anda bisa lihat. Nah, ini yang kita pelajari tadi di analitik. Nanti kalian lihat. Nah, ini dapatkan nilai OR. Kalau di ini kan kita dapat ini OR crude-nya ini dia. Ini OR crude semua. Nah, sedangkan ini adalah OR adjusted-nya. Yang di multivariat. Nah, nanti tentu kalau kita melihat, menerpretasikan tentu kan yang terakhir di sini. BPL di mana yang kebetulan ini signifikan semua. Ini model karena modelnya bagus tadi. Signifikan semua. Nah, ini kita bisa lihat yang potensi. Ternyata risikonya adalah yang menyeri waya 1,8. Yang stroke 3,4. Nah, ini kan enak ninterpretasikannya. Nah, ini kita bisa lihat menjadi full model atau final. Apa? Final model bukan. Full model ini adalah merupakan final model Anda yang kita lakukan di dalam analisis. Nah, seperti itulah nanti tahapan-tahapan. Nanti ke survival analysis juga sama seperti ini. Cara menilai bedanya adalah dia bentuknya adalah count. Atau jumlah waktu tapi bukan bicara binari tadi Pak. Ia, iya, dan tidak. Nah, sebenarnya sederhananya itu menjadi dasar kita dalam menganalisis. Yang penting apapun aplikasinya Anda bisa Anda gunakan, mana Anda lebih mudah, tapi intinya Anda konsepnya harus Anda pahami untuk ketika kita menganalisis, mana yang menjadi outcome, mana yang menjadi yang akan dinilai, dan mana yang nanti yang akan kita jadikan apa namanya substansi yang penting untuk kita analisis. Nah, yang terakhir adalah, nah, ini kan tampilan seperti ini. Nah, nanti, tentu kita merendernya nanti. Nah, tinggal merender, tinggal disimpan. Nah, ini kan tinggal kita render nanti ke depan seperti ini. Nah, kalau bentuknya doc ya, Anda tinggal bisa lihat. Nah, ini hasilnya kita stop, dan kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke, ya. Kelihatan ya? Nah, ini dia hasilnya tampilannya. Alhamdulillah kan rapi kayak gini, kan dosen juga enak, Anda nanti publikasi juga bagus gitu, dan Anda kerja dua kali nanti di depan. Nah, ini tinggal cut-cut saja untuk bisa nanti bagus tampilannya, untuk adjustednya. Oke, dan PDF juga seperti itu. Nah, Anda tinggal, kalau nanti, stop. Kalau nanti Anda, apa namanya, pastikan Anda install tadi, apa namanya, ini text-nya. Oke, nah, ini kita ubah nanti menjadi PDF di sini. Ini tinggal kita render menjadi PDF. Oke, nah, kalau PDF biasanya dia langsung ada di viewernya ini. Automatis biasanya. Oke. Oke. Nah, kalau nggak ada error, ya, dia langsung automatis seperti ini. Nah, inilah tampilan analisis kita semua. Oke, saya kira itu ini waktu kita udah mau nah, juhur. Nah, ingin Pak Dem nanti mudah-mudahan ada waktu kalau bisa memang kita tetap mukanya apa, di kelas ya. Sebelum ujian, termasuk juga materi yang terakhir, tapi kita coba cari jadwal. Nanti kita coba diskusikan di grup untuk memastikan itu. Memastikan semua Anda itu memang bisa untuk melakukan dan error-error kita bisa coba cek lagi nanti semua. Dan kalau memang nggak ada solusinya, kita coba cari di inti-inti internet untuk solusinya ke depan. Oke, saya kira itu terima kasih atas perhatiannya. Nanti video ini kita coba upload segera dan Anda bisa mencoba di rumah mengikutinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.